Kalau bicara Morawali Utara, bicara sektor pertambangan, harusnya hari ini kita tidak kesulitan lagi kalau bicara lapangan pekerjaan untuk anak daerah. Harusnya sudah terbuka, harusnya akses itu sudah mudah. Kemudian, bicara pendidikan, masih banyak keluhan-keluhan di sektor pendidikan, misalnya anak yang kurang mampu masuk sekolah, masih susah untuk kuliah. Ini masih menjadi masalah di sektor pendidikan, harusnya... 3, 2, 1, 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Oke, ketemu lagi dengan saya, Roni Sandi, di program Ngobrol Santai Sambil Ngopi di program ini, palo.com podcast. Oke, di edisi kali ini, kita kehadiran narasumber atau kawan kita juga, saya perkenalkan dulu namanya Henley Mengkali. Gitu ya, tidak salah ya? Henley Mengkali. Henley Mengkali, oke. Teman kita ini adalah pemimpin redaksi berita morut.com Ya, kita akan banyak bertanya tentang seputar Moro Wali Utara. Biar juga teman-teman yang belum tahu tentang Moro Wali Utara, dari kacamata jurnalis Moro Wali Utara yang ada di Moro Wali Utara, Oke, sebelum saya lebih jauh ke, membahas soal apa-apa saja yang menarik di Moro Wali Utara itu, bagi yang belum kesana, saya pernah kesana tapi sudah lama, mungkin sudah lebih banyak perubahan. Saya panggil apa ini, Henley Bro atau apa? Henley sih, Henley. Oke, apa yang menarik sehingga Henley pada awalnya, ini pembuka ya, pada awalnya memilih menjadi profesi sebagai seorang jurnalis. Silahkan. Ya, yang pertama karena Moro Wali Utara, itu adalah daerah Pak. Ya, siap. Tapi, kekayaan, memiliki potensi yang sangat besar, sehingga saya sebagai anak daerah, dan muda daerah, siap. berpikir untuk bagaimana kita mempunyai kontrol kepada perjalanan berita. Ya. Yang berpikir dengan dunia jurnalis. Ya, jadi Henley sendiri mau memilih, menjadi jurnalis itu karena dia melihat di Moro Wali itu banyak sekali potensi yang perlu dari kacamata seorang jurnalis itu menjadi kontrol sosial, memberi masukan-masukan, sehingga Moro Wali itu ke depan akan lebih baik. Begitu ya? Iya. Oke. Kalau dari pantauan Henley sendiri dari kacamata jurnalisnya, sebagai seorang wartawan, potensi-potensi apa saja sebenarnya yang dimiliki, potensi ekonomi khususnya yang dimiliki Moro Wali Utara. Yang sehingga Moro Wali Utara itu kalau dikelola betul-betul bagus, dia menjadi salah satu daerah atau kabupaten yang kaya gitu. Kalau di Moro Wali Utara, saat ini ada 10 perusahaan tambang. Oh, berarti ada potensi tambang pertambangan begitu ya? Ada potensi pertambangan. Kemudian selain potensi pertambangan, ada potensi perkebunan. Perkebunan. Kalau potensi, ya? Sawit ya? Iya, sawit. Kalau potensi pertambangan tadi, ada perusahaan-perusahaan besar yang masuk. Yang ada 10 perusahaan tambang di sana ya? Iya, sekarang ada 10 perusahaan tambang. Wow, keren. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang berbeda di bidang perkebunan. Perkebunan, sawit? Iya, di sawit. Misalkan PT Ana, itu perusahaan besar yang ada di Moro Wali Utara. Jadi ini merupakan potensi sektor, apa yang menarik, investor untuk masuk di Moro Wali Utara. Oke, ada 10 perusahaan tambang pertambangan, khususnya nikel. Kalau bicara perusahaan tambang nikel kan bukan perusahaan ecek-ecek ini kan? Iya. Jadi di sana itu orang bilang tampaknya doi dang gitu. Iya. Jadi kalau kemudian itu tidak diawasi, kemudian tidak ada diberi masukan, kemudian tidak kita kontrol, bisa jadi ada kebocoran-kebocoran khususnya pajak dan lain-lain. Kan di sebelahnya itu tetangganya ada Moro Wali, ada PT besar, ada perusahaan besar juga, perusahaan asing. Kalau di Moro Wali Utara sendiri dari 10 perusahaan pertambangan itu, ada perusahaan yang berbendera asing juga nggak? Iya, ada. Ada juga? Iya, ada perusahaan. Nah ini baru saya tahu, saya kira di Moro Wali Utara itu tidak ada perusahaan pertambangan besar-sebesar yang ada di Moro Wali itu. Saya tidak sebut merek ya. Karena ya semua orang lah sudah tahu. Apa juga sebesar yang ada di Moro Wali Utara? Oh iya, bahkan Moro Wali Utara daerah Bung ini itu adalah daerah yang paling terbesar yang akan menjadi investor tambang yang paling besar. Karena disitu benar-benar satu perusahaan yang bergerak, tapi ada beberapa perusahaan di dalam, di bawah bendera. Oke. Di bawah satu bendera. Itu baru satu perusahaan? Iya. Belum sembilan perusahaan lainnya. Belum sembilan perusahaan lainnya yang juga mengelola pertambangan di hampir merata di beberapa kecamatan di Moro Wali Utara. Baik, baik. Baik. Dengan potensi-potensi ada tadi seperti Henley sampaikan, ada potensi pertambangan, terus perkebunan, ada sawit. Ada sembilan perusahaan tambang nikel di sana. Kalau menurut Henley, apa yang seharusnya dilakukan pihak terkait khususnya pemerintah atau pihak swasta dalam mengelola potensi-potensi ini sehingga bisa menghasilkan PID yang baik, kemudian nantinya PID itu juga kembali ke masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau bicara Moro Wali Utara, bicara sektor pertambangan, harusnya hari ini kita tidak kesulitan lagi kalau bicara penampangan pekerjaan. Untuk anak daerah, harusnya sudah terbuka. Harusnya akses itu sudah muda. Kemudian secara pendidikan, masih banyak peluang-peluang di sektor pendidikan, misalnya anak yang kurang mampu masuk sekolah, masih susah untuk kuliah. Ini masih menjadi masalah di sektor pendidikan. Harusnya pemerintah daerah memanfaatkan perusahaan ini. Karena di perusahaan itu ada yang namanya dana CSR. Siap, setuju. Dana CSR ini adalah dana yang muncul dari perusahaan di wilayah-wilayah sektor tambang, atau di CRR, di lingkar tambang. Harusnya, JPRD, bagaimana bisa mendorong itu, supaya dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, jadi anak Moro Wali Utara itu punya skill. Kalau dari 10 perusahaan tambang, kemudian dari perusahaan perkebunan, dari catatan Henley sebagai jurnalis di Moro Wali Utara, kira-kira sudah berapa persen atau ada sudah menyentuh ke sektor-sektor yang tadi disampaikan, misalnya pendidikan untuk kesehatan, CSR-nya. Selama ini, yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan bantuan-bantuan yang sempatnya seperti seragam pendidikan. Tapi, sebenarnya yang paling penting adalah perusahaan pemerintah daerah, kemudian DPRD, bagaimana supaya perusahaan itu mendukung pendidikan siswa-siswa berpesta tadi. Misalnya, misalnya saya kasih contoh, salah satu pembawa paskibra kemarin, Iya, yang viral itu ya? Iya, Lina Tawaji. Iya. Dia punya cita-cita untuk menjadi polwan. 2019 sampai 2019, 2020, dia berprestasi. Iya. Tapi sampai hari ini, dia tidak pernah mendapatkan biastiswa dari pemerintah daerah. Oh, luar biasa. Padahal waktu 2019, paskibra kemarin itu, dia sempat viral kakinya tempat tertusup aku, kan? Sampai ke tingkat nasional, Omron. Oh, siap. Ya, itulah. Jadi, dari kacamata Henley, sebagai jurnalist di Morawali, salah satunya itu adalah itu. Butuh, misalnya CSR itu untuk biastiswa bagi anak-anak muda, mau super teman-teman mahasiswa di sana untuk bisa lebih meningkatkan pendidikannya melalui biastiswa itu, kan? Iya. Kalau dari sisi tenaga kerja, Henley, ada 10 perusahaan seperti yang Henley sampaikan sekali, perusahaan besar, perusahaan pertambangan, dan perusahaan kebunan. Kalau dari sisi tenaga kerja, bagaimana Henley melihat pengrekrutan atau penggunaan tenaga kerja lokal di sana? Berapa persen tenaga kerja lokal, berapa persen tenaga dari luar yang digunakan? Ya, kalau di sana, kebanyakan tenaga kerja lokal itu tuh difungsikan, tetapi hanya pada job-job atau kapasitas sebagai guru. Oh, bukan pada top leader ya, Mas? Iya, bukan pada top leader. Karena, kenapa? Karena harusnya Morawali Utara bisa belajar dari tetangga seperti Morawali. Misalnya, misalnya ada sekolah pertambangan, jadi mereka mempersiapkan generasi supaya kemudian Morawali Utara punya perusahaan tambang. Ada juga skill dari anak Morawali Utara, begitu juga dengan sektor pertumbuhan atau perikanan tuh. Harusnya Pemda bisa dipikirkan itu ke depan agar sekolah dibuatkan. Baik-baik. Oke, Henrik. Selanjutnya. Ini kan sebentar lagi, Desember ya, Morawali Utara itu akan menggelar Pesta Demokrasi Pilkada ya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Terkait dengan itu, kira-kira menurut Henrik, saya kembali lagi sebagai Henrik sebagai seorang jurnalis yang hari-hari mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Morawali Utara. Kira-kira ke depan itu prioritas bagi pemimpin daerah nantinya yang terpilih itu untuk membangun Morawali ke depan itu seperti apa? Khususnya dengan sektor-sektor ekonomi yang ada di sana, potensi-potensi ekonomi seperti pertambangan, ada juga perikanan, ada juga perkebunan. Kira-kira apa yang prioritas harus dilakukan oleh calon pemimpin daerah nanti ketika terpilih pada Pilkada 2020 datang, Desember ya, kalau tidak salah. Ya, jadi bicara kriteria pemimpin yang diharapkan di Morawali Utara ke depan harusnya yang pertama yang bisa menjadi sejarahkan-sejarahkan. Ya, pasti. Kemudian pemimpin yang maju mengetahui persoalan-persoalan yang kemudian di Morawali seperti banjir, itu menjadi persoalan yang dianggap biasa setiap tahun terjadi. Jadi banjir musiman, setiap tahun ada banjir? Ada banjir, setiap tahun ada musibah, ada kerugian-kerugian di masyarakat, dan masyarakat yang jadi korban, tidak pernah ada solusi bagaimana penanganan itu. Banjir berulang? Banjir yang terus berulang. Di titik yang sama? Ya, di titik yang sama. Di desa-desa yang sama, itu hampir setiap tahun berulang. Kemudian juga di Morawali Utara, soalan sengketa lahan selalu terjadi. Soalan sengketa lahan di masyarakat dan perusahaan itu selalu terjadi. Dan kita harapkan pemimpin ke depannya, pemimpin yang berperhatikan sektor UMKM. UMKM, ya. Jadi banyak usaha-usaha kecil di Morawali Utara yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kemudian sektor-sektor pariwisat, banyak potensi-potensi di Morawali Utara yang perlu di eksplor keluar. Belum-belum tersentuh begitu ya? Iya, tersentuh juga. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi kita minum dulu. Kita nikmati dulu kopi ini, biar suasana bisa lebih baik. Karena tema kita adalah ngobrol santai sambil ngopi. Itu ngopi dulu, Cik. Oke. Closing statement. Atau pertanyaan ke depan. Apa harapan Henley sebagai putra daerah, sebagai jurnalis yang hari-hari meliput segala sesuatu yang terjadi di Morawali Utara? Harapan Henley sebagai seorang jurnalis untuk Morawali Utara ke depan? Kira-kira. Jadi, kenapa kami membangun media berita muruk? Itu untuk mengenalkan untuk keluar. Bahwa Morawali Utara itu adalah beropat yang terjadi. Potensial. 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 Jadi, orang perlu tahu di luar banyak hal yang harus di eksplor. Sehingga kita, anak muda, generasi muda di Morawali Utara, putra daerah, anak daerah, harus mendapat tempat yang harus mendapat tempat di daerah, kemudian harus memberikan kontribusi di daerah, gitu-gitu adalah kontrol terhadap kebijakan daerah. Baik. Oke, saya kira itu ya yang sudah disampaikan Henley. Karena kita di Inifalu memberikan durasi untuk podcast setiap narasumber. Tidak terlalu lama biar kita terlalu bosan. Sehingga untuk bincang santai kita bersama Henley, Bipinan Redaksi Beritamurut.com Sekian sampai disini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk para penonton dari podcast ini, Pak Ludukom. Terima kasih Henley. Iya, terima kasih, Om Ton. Sampai ketemu lagi di podcast ini. Sampai ketemu lagi di podcast ini.